hai hai orang kami mau kami menyampaikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penertiban lapak pedagang kaki lima di jalur wisata Puncak Ricoh. Kasatpol PPK Bupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasit sebut pihaknya telah mengambil langkah humanis. Satpol PPK Bupaten Bogor melakukan langkah-langkah humanis, santui di dalam penanganan tersebut, tapi ketika para PKL melakukan anarkis, maka kami melakukan tindakan sesuai ketentuan, kata Cecep, Senin 24 Juni 2024. Menurut Cecep, pada pelaksanaan pembongkaran paksa ratusan lapak dagang ini memang terjadi sejumlah pengadangan, bahkan sempat terjadi benturan fisik. Ada yang diamankan tadi, kalau tidak salah dua orang yang betul-betul melakukan perbuatan anarkis kepada anggota kita, paparnya. Cecep menyebut, Pemkap Bogor telah menyiapkan sedikitnya 500 lapak dagang di rest area Gunung Mas untuk ditempati para PKL. Kurang lebih 500 kios yang telah kita siapkan Pemkap Bogor. Kita berharap itu menjadi sentral oleh-oleh Kabupaten Bogor atau sentral wisata di Kabupaten Bogor, sehingga mereka bisa berjualan produk-produk yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor, pungkasnya. Sebelumnya, ratusan PKL di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor adang alat berat yang hendak melakukan pembongkaran paksa sejumlah lapak dagangan mereka. Pantauan poskota di jalur wisata Puncak, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, tampak ratusan PKL melakukan blokade jalan untuk mengadang alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Sejak awal wacana penertiban lapak, para pedagang menganggap tak dilibatkan dalam proses perencanaan pemindahan lokasi dagang ke rest area Gunung Mas, Puncak Bogor. Aksi unjuk rasa para pedagang ini dilakukan di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor dengan menutup separuh akses lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!